Filosofia Mencintai kebijaksanaan, mencintai hikmat atau mencintai pengetahuan Secara umum, berbagai fenomena yang ada dalam pemikiran dan kehidupan manusia dijabarkan secara teoritis Filosofat adalah suatu bidang ilmu yang senantiasa ada dan menyertai kehidupan manusia Pemerintian Filosofat yang mencakup arti Filosofat sebagai jenis pengetahuan ilmu-konsep Filosofat sebagai jenis problema yang dihadapi oleh manusia sebagai hasil dari aktivitas berfilosofat Pengertian Filosofat menurut para ahli Yang pertama Aristoteles Menurut Aristoteles, pengertian Filosofat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang berisi ilmu metafisika, retorika, logika, etika, ekonomi, politik, dan estetika atau Filosofat keindahan Yang kedua, Plato Menurut Plato, arti Filosofat adalah suatu ilmu yang mencoba untuk mencapai pengetahuan tentang kebenaran yang sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua, nama saya Fitri Andrul Hasana Di sini saya akan mempresentasikan materi Filosofat Pancasila dengan subtopik yang saya pilih yaitu Pancasila sebagai sistem filosofat Nah, saya akan membaginya menjadi lima poin Langsung saja kepada poin yang pertama yaitu Pancasila sebagai sistem Sama-sama kita tahu bahwa Pancasila terdiri dari lima sila yang mana pada hakikatnya merupakan sistem filosofat Nah, mungkin teman-teman sudah paham apa itu definisi dari filosofat Tapi teman-teman tahu nggak sih apa itu sistem? Jadi, sistem adalah satu kesatuan atau bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerjasama Demi tercapannya satu tujuan tertentu Yang mana secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang utuh Nah, Pancasila ini kan pada dasarnya merupakan satu bagian atau unit-unit yang saling terikat Seperti dari sila pertama, kedua, ketiga, sampai kelima Itu tidak bisa kita pisahkan Dan juga masing-masing sila ini mempunyai fungsi serta tugasnya masing-masing Lalu, poinnya kedua yaitu hubungan Pancasila dengan Filosofat Nah, Pancasila dikatakan sebagai Filosofat karena merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam Dari pahlawan kita terdahulu yang dituangkan dalam suatu sistem Pancasila sebagai Filosofat mengandung pandangan, nilai, pemikiran Yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila itu sendiri Lalu, yang ketiga adalah Apa sih tujuan Pancasila sebagai Filosofat? Nah, sebagai Filosofat negara Pancasila bertujuan sebagai pandangan hidup serta cita-cita bangsa Yang mana mencerminkan rencana yang menyeluruh Dengan menempatkan harkat dan martabat kita sebagai manusia itu Sebagai faktor sentral atau faktor utama Dalam kedudukannya yang fungsional terhadap segala sesuatu yang ada Lalu, poin yang keempat adalah Esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem Filosofat Sebagai sistem Filosofat, esensi Pancasila itu terletak pada kanuan nilainya Yang mana dapat membantu kita dalam memahami bangsa Indonesia Lalu, untuk urgensinya Pancasila itu adalah alat terbaik untuk saat ini Dan juga untuk masa yang akan datang untuk memahami bangsa Indonesia Lalu, yang terakhir adalah Bentuk tantangan Pancasila sebagai Filosofat Nah, sebetulnya pada dasarnya itu Pancasila dibuat, diharapkan bisa menjadi solusi Dari banyaknya masalah yang terjadi di negara kita Seperti misalnya untuk bisa memberantas korupsi Unturnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila Lalu, melemahnya penghayatan terhadap Pancasila sebagai pandangan hidup Lalu, yang keempat adalah Kemarasota moral dan kekacauan kemanusiaan Lalu, yang kelima Tunturnya kebudayaan yang disebabkan pengaruh dari globalisasi Lalu, yang keenam adalah Melemahnya hukum di Indonesia Karena lemahnya juga integritas si penegak hukum Yang mana bisa kita lihat Maretnya terjadi jual beli hukum di negara kita Nah, itu dia tadi Lima poin dari Pancasila sebagai sistem filsafat Yang bisa saya sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Salam sejahtera untuk kita semua Yang terhormat dosen mata kuliah keluarga negaraan Serta teman-teman sekalian Perkenalkan nama saya Yolanda Valentia Saya akan menjelaskan materi mengenai filsafat Pancasila Dan tentunya pada kesempatan ini Saya akan melanjutkan subtema mengenai Pancasila sebagai kesatuan nilai Sebelumnya saya akan mengawalnya dengan sedikit membedah isi dari sila-sila yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Kita mulai dari sila yang pertama Saya sudah tempel sila-sila Sila yang pertama Dia menjiwai sila ke-2 hingga sila ke-5 Oke Kemudian sila yang kedua Sila yang kedua menjiwai sila ke-3 hingga sila ke-4 Selanjutnya sila yang ketiga Dia menjiwai sila ke-4 dan sila ke-5 Nah Kemudian sila ke-4 Sila ke-4 menjiwai sila ke-5 Dia menjiwai sila yang terakhir Nah Kemudian yang terakhir sila ke-5 Dia dijiwai oleh sila 1 sampai sila yang ke-4 Nah Artinya apa sih dari yang saya sudah jelaskan tadi Maknanya adalah Mereka ini saling terikat dan saling berhubungan Sehingga tidak dapat dipisahkan Makanya setiap sila ini menjiwai sila-sila lainnya Kemudian supaya kita lebih paham Apa yang dimaksud Pancasila sebagai kesatuan nilai Saya akan menjelaskan Artinya adalah mengandung serangkaian nilai-nilai yang terdapat di dalam sila Maksudnya apa tuh? Kita bedah Dari sila yang pertama Bunyinya ketuhanan yang maha esa Berarti nilainya adalah ketuhanan Oke Kemudian kita bedah lagi sila yang kedua bunyinya Kemanusiaan yang adil dan beradab Berarti nilainya adalah kemanusiaan Kita singkat saja Kemudian yang ketiga Persatuan Indonesia Jadi nilainya adalah Persatuan Kemudian sila yang keempat Kerakyatan yang dipimpin Berarti nilainya adalah Kerakyatan Kemudian sila yang terakhir Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Berarti nilainya adalah Keadilan Nah Itulah yang dimaksud dari Serangkaian nilai-nilai yang terdapat di dalam isi dari sila-sila di dalam Pancasila Jadi artinya Apa sih yang dimaksud Pancasila sebagai kesatuan nilai? Artinya adalah Serangkaian Mengandung serangkaian nilai-nilai Ketuhanan Kemanusiaan Persatuan Kerakyatan Dan keadilan Seperti itu Kemudian Saya juga membuat tabel Yaitu Perbedaan dari nilai objektif dan subjektif Pancasila Kita bisa lihat di powerpoint yang sudah saya buat Kemudian Kesimpulan dari Apa yang dimaksud Pancasila sebagai kesatuan nilai adalah Yang pertama Satu kesatuan yang utuh dan sistematis Kita simpulkan Satu kesatuan yang utuh Dan sistematis Apa sih maksudnya? Berarti utuh, tidak kurang Berarti dia full kan, penuh Kemudian sistematis Tersusun dengan rapi Kemudian Pengertian yang kedua yang dapat kita simpulkan Bersifat organis Organis maksudnya apa sih? Artinya adalah Sila-sila Pancasila saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan Itu Kemudian Kita simpulkan arti yang ketiga Merupakan satu kesatuan dan keutuhan yang majemuk tunggal Keutuhan Kemudian yang terakhir Kita dapat simpulkan Artinya setiap Pancasila tidak dapat berdiri sendiri dan tidak saling bertentangan Tidak dapat berdiri sendiri dan tidak saling bertentangan Tidak bertentangan Kenapa tidak bertentangan? Ya iya dong Orang jiwa yang satu sampai kelima mereka saling menjiwai sila-sila lainnya Jadi mereka saling terikat dan saling berhubungan Sehingga mereka tidak bertentangan Justru mereka saling mendukung satu sama lain dari isi sila tersebut Nah Itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai Pancasila sebagai kesatuan nilai Dan selanjutnya